Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di London, Inggris menimbulkan sejumlah tafsiran. Hal ini salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Ia menduga dengan mendatangi Paloh ke London, Luhut sebenarnya membawa dua pesan dari Presiden Jokowi Dodo. Pesan tersebut tak lain soal reshuffle dan pencapresan. Agung menilai apabila pesan itu terkait reshuffle, maka hasil komunikasi Luhut dengan Surya Paloh menentukan reshuffle jadi dilakukan atau tidak ke kubu Nasdem. Kemudian jika pembicaraan Luhut dan Surya Paloh itu terkait capres, maka lewat Luhut, Surya Paloh dinilai ingin agar Jokowi merestui pencapresan Anies Baswedan. Dengan melakukan hal ini, Agung menilai disharmoni antara Surya Paloh dan Jokowi yang selama ini mengemuka ke publik bisa tereliminasi. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengonfirmasi pertemuan antara Surya Paloh dan Luhut bin Sarpancaita. Ia mengungkapkan pertemuan itu terjadi di London, Inggris pada Desember 2022. Namun begitu, ia enggan mengungkapkan detail soal agenda pertemuan itu. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan tersebut sebatas membahas soal berbagai persoalan bangsa saat ini. Terima kasih telah menonton!